Lahir di Surabaya, besar di Pangkalan Bun, dan sukses di Australia. Toko kita kali ini sangat percaya kekuatan pikiran bisa mengubah nasib seseorang. Dulu ketika kecil, ia pernah dianggap bodoh. Namun kini, ia adalah salah satu raja properti di negeri kangguru dengan nilai aset 48 triliun rupiah. Simak perbincangan saya Marissa Anita bersama dengan Iwan Sunito dalam Satu Indonesia. Salah satu raksasa properti Australia lahir di Indonesia. Iwan adalah Iwan Sunito. Belum genap berusia 50 tahun, Iwan punya kiprah penting dalam properti di Australia. Iwan Sunito dibesarkan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Masa sekolah, ia justru tidak cemerlang dan kerap tinggal kelas. Semua berubah setelah Iwan kuliah di University of New South Wales, Sydney, Australia. Ilmu arsitektur menjadi bekal Iwan bersama rekannya Paul Setio menirikan Crown Group. Bermodal nekat, Crown Group kini aset lininya mencapai puluhan triliun rupiah. Crown Group menyasar properti mewah lagi premium. Proyek Crown tersebar sebagian besar di Australia, juga di Indonesia dan Singapura. Iwan menyelipkan unsur Indonesia atau Asia dalam bangunannya. Misalnya, V di kawasan Paramata. Baja berbentuk huruf V yang menopang bangunan ini didatangkan dari Cilegon, Banten. Berbagai penghargaan telah dirahi Iwan Sunito dan Crown Group. Baik untuk karya properti yang mumpuni, juga bagi Iwan Sunito, sang kioner. Terakhir, Desember tahun 2015, Iwan Sunito dianugerahi sebagai Property Person of the Year oleh Urban Task Force. Selamat menikmati. Saya mendapatkan award sebagai Property Person of the Year 2015 dari Urban Task Force Australia. Ya, terpuda lagi. Ya, tambahan uang Jowo lagi. Uang Jowo lagi. Uang Jowo lagi. Uang Jowo pula. Sama pengarang wali mantan. Menarik ya. The first winner. Satu kebanggaan untuk bangsa kita. Bangsa Indonesia, di luar negeri kita bisa compete. And can do really well. Dan ketika tahu mendapatkan award itu gimana Pak? Pertama saya pikir, ini teman saya guyonan gitu loh. Dia telepon, I have a good news katanya. You are the winner. I said, that's not a good news. That's a great news. Kalau misalnya bicara mengenai, apa ya, Crown, Crown Group. Dulu ketika Bapak dan teman-teman itu membangun Crown Group ini, memilih nama Crown itu karena apa? Namanya Crown, karena menurut saya adalah Crown Group ini adalah mahkota daripada hasil yang kita kerjakan bertahun-tahun kita rintis. Waktu sekolah gambar-gambar rumah orang, dapur orang, pagar, kamar mandi, sampai kamar mandi saya sendiri yang sampai gak lupa kasih waterproofing, bocor. Jadi betul-betul, it was, it's a journey kan betul-betul dan bangunnya itu susah banget gitu tahun pertamanya itu, income-nya was limited banget. Nah itu makanya saya bilang, namanya Crown Group berarti mahkota, Crown juga artinya kan di atas ya, on the top. Visi kita pengen banget jadi developer pengembang yang terbaik. And that's what it started. Iya, tapi Bapak ini ceritanya super unik loh Pak. Maksudnya uniknya itu dari permulaan yang begitu sederhana gitu. Kemudian bisa berakhir, ya tidak berakhir tapi masih continue gitu sampai sekarang menjadi orang yang super top di negeri orang pula. Nah bicara menilai keunikan tuh Pak. Kalau misalnya saya lihat desain dari Pak Iwan gitu, bersama dengan Crown Group ini. Unik, kalau dari kasat mata, setiap proyek itu pasti gak ada yang sama. Pasti semuanya berbeda-beda gitu. Kenapa alasannya bikin selalu beda? Satu, bosen saya. Oh gitu, bosenan? Bosen, karena kadang kita kan arsitek ya, betul-betul jadi selalu looking for new idea gitu. Dan bagi saya tuh, kita tuh satu company kita punya slogan adalah redefining the perimeter of innovation. Jadi selalu meredefinisikan batas-batasan untuk inovasi. Jadi bagi kita tuh kalau udah kerjain sebelumnya, berarti sudah gak baru lagi gitu. Kita harus cari ide-ide yang baru. Contohnya adalah proyek gedung seperti Infinity by Crown Group ini kan. Kan lihat gedungnya kan sangat-sangat menarik gini. Sangat futuristic. Jadi kita push the boundary. Ini gedung salah satu gedung yang membuat seluruh Australia berebut untuk beli. Termasuk dari Indonesia. Ini inspirasinya dari mana sih Pak? Mampil ada bolong di tengah-tengah. Ini yang saya dengar juga bisa gerak ya Pak ya? Iya, iya. Maksudnya? Ini inspirasinya. Ini aslinya juga bisa gerak? Bisa. Jadi kalau ini. Inspirasinya Koichi itu adalah infinity. Karena kita mau sebagai developer, we believe bahwa kita gak bangun gedung aja tapi kita bangun legasi kan untuk masa depan. Jadi kita bikin desain yang future generation juga bisa enjoy gitu. Nah salah satu konsep dia adalah membuat loop infinity gitu. Nah bolongan di tengah-tengah itu bukan karena kita pengangguran bikin bolongan. Tapi ada fungsinya. Karena dia membawa matahari dari utaranya di sebelah sana. Dia membawa matahari ke piasa di dalam sini gitu. Sehingga itu ada fungsinya. Tapi ya memang mahal sekali bikin bolongan seperti itu. Dulu di awal ketika Bapak bikin perusahaan crown group. Kenapa milih premium property? Mungkin orang kan pasti mikirnya gini. Ah udah lah kita bikin yang jual murah. Banyak orang yang beli. Untung deh. Ya benar. Kayaknya susah deh untuk saya desain gedung yang jelek gitu. Oh sorry. I don't know. I just pingin sih gitu kadang-kadang. Aduh kita murahin aja gedungnya. Kita potong foyernya. Desainnya kotak-kotak aja. Saya lihat-lihat. Kita bisa bikin make profit dari proyek yang jelek. Atau proyek yang bagus sama aja. Ya udah milih yang bagus aja deh gitu kan. Nah apalagi kita punya aspirasi. Adalah untuk jadi global brand. Kalau misalnya properti yang pertama itu Bapak masih ingat gak ada di mana? Di Bondai Junction. Nah itu menarik itu ceritanya gitu. Padahal ya karena proyek pertama belum pernah bikin development sama sekali. Proyek pertamanya sudah 28 juta dolar. Satu Indonesia masih akan kembali. Jangan kemana-mana tetap dengan CEO dari Crown Group, Iwan Serita. Tantangan pertama yang paling susah itu memang network. Oh. Di luar negeri. Oke. Karena orang Indonesia kumpulnya ya uang Indonesia dong. Iya, uang Indonesia. Kampung Indonesia, makannya Indonesia, jajarannya Indonesia. Jadi kita sering terperangkap masuk ke comfort zone-nya kita. Ini aku meninggalkan kepastian untuk mengejar mimpiku. Ini aku menolak sebuah kesempatan untuk membuka jalanku sendiri. Ini aku berdiri di atas kaki. Sampai jumpa di atas kaki. Sampai jumpa di atas kaki. Sampai jumpa di atas kaki. Untuk membuka jalanku sendiri. Ini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Untuk memulai perjalananku Make it your journey Dumb Hill, since 1907 We trust each other Jadi kita percaya Jadi kita percaya What he will do is best for crown He has the ability To be able to inspire people He is very visionary And he is always pushing the boundary So there is always going to be something Better than the last project And I think what we saw in Iwan and his role Is an entrepreneurial approach That was changing The image of the development Industry from Just being a building Type person To being someone That was about understanding The new ways people want to live The lifestyle people want to live And how to provide buildings That fit those sort of people Masih dari Sydney bersama dengan CEO Hello dari Crown Group Iwan Sunito Halo Pak Halo Ketemu lagi Sekarang saya udah diajak ke Bondi Beach Biasa kita sebab apa Pak Biasanya saya exercise sama keluarga On the weekend And walk on the beach Every morning kan Jalan Selain itu renang Seberapa penting sih Pak kesehatan Well I look at life It's like marathon gitu Penting banget sehat ya Karena sering banget Ngeliat temen-temen yang udah umur 40 tahun Sudah masuk rumah sakit Aduh ya sampe Liver Colesterol Saya pikir gak penting banget Bahwa kita look at as a long term Apalagi mungkin di negara bule ya Umur 70-80 tahun juga masih exercise banget So I do it every morning Setengah jam sampe satu jam gitu That's very good Oke Pak Pak Iwan udah di Sydney itu di Australia udah beberapa dekade lah Tantangan berbisnis sebagai orang Indonesia di luar negeri gitu ya Di Australia tuh seperti apa dan bagaimana saat itu Pak Iwan tuh menghadapi tantangan itu Sampai sesukses ini Oh menarik sih tantangan bahasa Tantangan budaya Tantangan kesukaan kita Kita sukanya kita dengan sukanya bule beda gitu Tantangan pertama yang paling susah itu memang network Oh Di luar negeri Oke Karena orang Indonesia kumpulnya ya uang Indonesia dah Iya Kampung Indonesia Makanan Indonesia Jajarannya Indonesia Jadi kita sering terperangkap Masuk ke comfort zone-nya kita Iya Padahal lupa kalau di luar tuh lebih besar lagi Indonesia tuh sebagai salah satu negara ASEAN itu kan masukin masyarakat ekonomi ASEAN Yes Nah kalau misalnya saya denger nih dari temen-temen saya gitu ya Ada juga anak-anak muda yang Agak sedikit ketar-ketir sebetulnya Agak sedikit merasa Waduh nanti kalau misalnya kita dapat saingan nih pekerja dari Singapura, Malaysia, Thailand Gimana ya kita tuh bersaingnya Nah mungkin secara Secara mindset Pak Iwan punya tips gak untuk Jangan jiper dulu gitu Menurut saya ini Indonesia ini waktunya Indonesia nih This is the Indonesian century ya Betul-betul abadnya Indonesia untuk maju Apalagi yang saya lihat anak-anak muda jaman sekarang nih Baudeless, without borders Cara berpikir mereka karena Kita bisa berbisnis loh luar negeri melalui internet, Instagram Exciting banget untuk anak-anak muda embracing Apalagi Indonesia Sekarang kan negara 16 nah tapi 2030 udah diprediktir menjadi nomor 7 terbesar loh Di dunia jagoan Twitter, jagoan Instagram, Facebook, sedikit-sedikit Twitter Berarti digital bisnis ya Pak ya Ya digital bisnis, creative industry menurut saya Creative industry This is the time for young people Ini jaman-jamannya nanak muda yang saya lihat ya Umur 20-30 tahun sudah bisa jadi bilioner Project pertama Bapak kan Bapak bilang kemarin ada di Bondai Terus dimana sekarang projectnya? Let's see Wow Jadi ini tuh project pertamanya Pak Iwan Yes Project pertama tapi gede banget ya Pak ya Ya gede sih Sekarang sih kecil tapi waktu itu ya masif banget Waktu pertama kali bikin ini langsung sempurna gitu Pak Maksudnya prosesnya Terus untung semuanya langsung sukses Untungnya iya tapi salahnya banyak juga gitu Oh salahnya apa aja waktu itu Pak? Ngitung konstruksinya kita pikir 10 juta dolar Bangunnya 14 juta gitu Oh no Dan kena itu krisis Krisis monitor Asia juga waktu itu Tahun 97 ya 97-98 gitu Tapi it was amazing dalam hal bahwa No risk no gain ya Kadang-kadang kita pasti berani untuk ngambil risiko Tapi sebetulnya calculated risk Oh Jadi bukannya senabrak aja kerjakan Karena kenapa? Saya tuh arsitek Semuanya harus titik Saya arsitek Partner saya tuh builder Yang satunya real estate agent Jadi kita tiga bertiga kita ini adalah Orang-orang yang sangat passionate dengan dunia properti Saya waktu itu paling muda Ya bondo nekat dan saya bisa ngumpulkan orang Yang dua ini sudah pengalaman 10 tahun di atas saya gitu Jadi saya sebetulnya bukan sesuatu yang wah kok bisa untung Sebetulnya karena tiga-tiga kita adalah orang-orang yang sangat passionate di industri ini Berarti intinya jadi bondo nekat tapi di saat yang sama harus bisa menghitung risiko gitu Jangan main asal tubruk aja Karena kalau misalnya asal tubruk gak mungkin gedung ini tuh bisa masih tetap kokoh begitu ya Pak ya Saya sekolah di Indonesia itu dari SD sampai SMP SMA itu penuh dengan keminderan Tapi saya rasa kok bodoh banget ya Tapi waktu setelah tambahkan ke Bali I do believe that one day Pasti ada tujuan yang besar dalam hidup saya Dengan sepeda motor yang hancur separuh kok gak mati, gak cacat Iya Pak Iwan ini kita setelah Indonesia masih bersama dengan Pak Iwan Sinito disini Nah Pak kita sekarang sudah ada di Top Right City Living by Kram Bisa ceritakan sedikit mengenai ini karena setiap konsep kan pasti berbeda Yes, konsepnya Top Right City Living ini betul-betul urban resort seperti kayak Bali in Top Right Jadi kayu-kayu, batu, pohon yang menarik Nah ini yang membuat berbeda karena ditaruh di atas shopping center yang sebesar kira-kira 7 triliun gitu ya Nah kompleks ini sendiri juga harga jualnya juga 5 triliun dan terjual dalam waktu 3 tahun gitu Tadi kan Bapak ngomong triliunan gitu Padahal kalau misalnya kita lihat masa kecil Bapak itu Ya bisa dibilang ya very simple Masa kecil yang sederhana gitu Dulu kebayang tuh Pak Iwan tuh main di sungai arut Eh ada buaya gitu kan Pernah gak sih waktu kecil itu waktu main-main sama teman-teman di sungai arut itu Bapak jadi raja properti di negeri orang lagi? Eh, no Karena saya lahir, saya sekolah di Indonesia itu dari SD sampai SMP, SMA itu penuh dengan kemindaran Dan I never really believe in myself I don't know why, tapi saya merasa kok bodo banget ya And I was me gitu, and I never dream about it Dan, tapi waktu setelah tabrakan ke Bali, I do believe that one day Pasti ada tujuan yang besar dalam hidup saya Karena kok tabrakan di Bali, tabrakan tanker truck Dengan sepeda motor yang hancur separuh kok gak mati, gak cacat Bapak sangat koma ya? Ya, 5 hari koma So I thought, pasti Tuhannya menyelamatkan dengan tujuan yang khusus gitu Dia punya hati untuk mentor anak-anak muda ini untuk menjadi seseorang yang bisa melakukan jauh yang lebih besar dalam kehidupan dia Kebanyakan kita anak-anak muda, kita punya dream atau mimpi yang jauh lebih besar, yang besar sekali Tapi kita gak tahu bagaimana kita bisa mencapainya Tapi Pak Iwan punya kemampuan untuk, oke ini mimpi kamu, this is how Inilah bagaimana kamu caranya tuh kesana And I really admire him for that He will keep asking you the same thing, jadi satu hal yang sama Again and again and again and again gitu Dan untuk dia itu bukan masalah Have you reached it, sudah mencapai atau belum Tetapi lebih ke have you tried your best Gitu, jadi he's a very good mentor to me Pak, Bapak kan sudah menjadi leader sekarang Ada orang yang bilang gini Pak, sometimes being a leader, kadang-kadang menjadi seorang pemimpin itu Kita kemudian berada di tempat yang sepi Jadi jadi leader itu pasti kesepian Lonely gitu ya Setuju gak? Well sometimes benar Tapi eagle itu selalu fly alone Elang selalu terbang sendiri Jadi elang ya, Raja Wali ya Selalu terbang sendiri gitu Tapi jadi eagle itu atau leader itu juga menarik gitu Karena memang kita bisa melihat hal yang orang lain belum bisa lihat Belum kelihat gitu Nah bagi saya jadi leader itu bukan karena kita ingin jadi leader Tapi karena kita punya satu panggilan Dan karena panggilan atau calling dalam hidup kita Atau passion kita Kita memimpin supaya Terjadi sesuai dengan visinya kita Loneliness Sometimes it can happen sebagai leader Karena kita gak bisa sharing kepada semua orang Dan juga gak bisa semua orang kita bisa ceritakan kan Kalau di Ceritakan kepada semua orang Juga belum tentu semua orang bisa mengerti Mendingan kita sebagai leader kita kerjakan aja Kita Apa yang kita jadi panggilan Just do it And do it And do it again Bapak pernah kepikiran gak sih akan balik gitu ke Indonesia Saya kan Indonesia is still my home ya Gimanapun juga udah Lebih dari 25 tahun di Australia I still feel Indonesia is my home Betul-betul masih You know in the morning Kadang-kadang dengerin lagunya lagu apa tau gak Habit ya adik Nah benar Ketauan Kita masih makan makanan Indonesia di rumah Oh iya So Indonesia is my home And I have the heart untuk Indonesia And that's why Kita buka perusahaan kita di Indonesia Perkantoran untuk Pemasarannya dulu Tapi sekarang kita udah dapat proyek di Indonesia The next level yang kita pengen adalah Akselerasi pertumbuhan di Indonesia Dan juga Saya sering banget ke Indonesia untuk Training anak-anak muda The next generation Because my home Is still Indonesia My heart is still Indonesia Iya Bapak Apa harapannya untuk Indonesia Terus sama pada generasi muda gitu ya Harapan Harapanku adalah Belajar untuk Mempunyai impian yang besar Dan Berani untuk Tidak Berhenti untuk Mengusahakan impian Sering kali orang itu berkata bahwa Wah aku ini masih lambat gitu kan Aku ini masih tertinggal gitu Tapi Menurut saya ada Satu cerita yang mungkin menarik ya Ya mungkin Itu adalah generasi muda Untuk Kalau Yang untuk mendengarkan ini Tentang cerita Tentang Kelinci Dan Kura-kura Kuro Bunyi fluid Dibunyikan Langsung berlari Pastinya sudah Kelinci berlari Sangat cepat Kedepan Kura-kura Pelan Nah begitu Jauh ke depan Nah Begitu Di depan Kelincinya berkata Wah udah jauh sekali Ketinggalan kura-kura Memang lambat ya kan Lalu Kelinci ini berkata Ya sudah aku Kecapean Kepanasan Sudah aku Sistirahat dulu Kura-kura ini Tahu dia Terlambat Dia tahu Dia sudah Ketinggalan jauh Tapi Ada satu yang berbeda Dengan kura-kura ini Karena kura-kura ini Sudah pernah Menonton Program Satu Indonesia Tentang Iwan Sunito Wong Sungai Arut Wong Jowo Yang sekolah ini Berantakan Dan selalu Belajar bahwa Never quit Karena quitter Never win And winner Never quit Bahwa seorang yang pun menang Tidak pernah Mau menyerah Tapi seorang yang Suka gampang menyerah Tidak pernah menang Dalam hidupnya Jadi Anjuran saya pada anak-anak muda Seluruh Indonesia Adalah Punya mimpi yang besar Dan ingat perlu Berusaha yang terbaik Dan jangan Pernah menyerah Dan terus jalan Satu saat Walaupun lambat Tapi sampai akan tujuan Dalam hidup kita And that's my life That's your life That's his life Itu tadi perbincangan kita Yang sangat inspirasional Bersama dengan Crown Group CEO dari Crown Group Yaitu Iwan Sunito Terima kasih banyak Pak Iwan Terima kasih Nah siapa lagi Kira-kira tokoh inspirasional Yang akan kita wawancara Atau kita ajak Bicara minggu depan Saksikan terus Satu Indonesia Setiap hari minggu malam Sampai jumpa Terima kasih 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 telah menonton!